diceritakan Rahul diajak teman-temannya anggap saja namanya Paino dan Kardiman lor liburan ke kota Goa di India Paino dan Kardiman juga mengajak Inem dan lastri ikut serta mereka berencana nginep di sana seminggu lor namun Rahul belum mengiakan karena kakeknya yang posesif anggap saja namai kakek Sugiyono sedang berulang tahun ke 100 sebagai tanda cinta kasih Rahul menghadiah kakek Sugiyono tongkat kriket yang ditandatangani sakin pemain idolanya lagi asik nonton kriket tiba-tiba nenek Rahul kaget karena kakek Sugiyono meninggal mendadak lor kakek Rahul dikermasi dan Rahul senang akhirnya jadi liburan ke Gowalur Rahul diberi amanah oleh neneknya sebelum meninggal kakek Sugiyono pernah berpesan bahwa ia ingin agar nanti abunya bisa disebar di dua sungai Gangga dan Rameswaram Paino Rahul dan Kardiman senang karena sungai di Goa ternyata mengalir dan bertemu di Gangga dan Rameswaram jadi menabur di Goa sama juga menabur di Gangga dan Rameswaram Rahul dan Paino sepakat bertemu di stasiun kereta api kalian dan melanjutkan perjalanan darat ke Gowalur memuluskan aksinya Rahul berbohong pada nenek yang nganterin waktu itu ia berpura-pura pergi ke Rameswaram dengan naik kereta cenai ekpres petualangan pun dimulai Paino dan Kardiman nyampe duluan di stasiun kalian lor dan menghubungi Rahul nyampe stasiun kalian Rahul turun dan menemui Paino dan Kardiman namun tiba-tiba Rahul inget abu kakeknya ketinggalan di kereta Rahul balik maning niat ngambil abu tadi sementara kereta akan segera berangkat lor saat akan turun dan kereta sudah mulai berjalan di pintu kereta Rahul melihat sosok wanita cantik yang mengejar kereta lor segera ia menolongnya untuk membawanya masuk ke dalam ketika Rahul mau turun lagi lor Rahul melihat empat orang yang mengejar kereta dikira empat orang tadi ketinggalan kereta Rahul membantu mereka naik semuanya anggap saja namanya Selamet, Palmin, Asif dan Ujang lor hal hasil Rahul malah nyangkut di kereta dan gak bisa turun lagi karena kereta dah melaju cepat dan jauh dari stasiun lor ternyata mereka itu preman yang menculik wanita itu lor wanita itu pun meminta tolong pada Rahul dengan nyanyian karena preman tadi berbahasa Tamil dan gak ngerti bahasa Hindi si cewek juga nyanyi intinya minta Rahul pergi ke toilet beralasan agar bisa minjem HP Rahul lor tapi sayang aksinya gak mulus HPnya justru dirampas terus dibuang lor Rahul cuma bisa mangap dan gak berani ngelawan terus buduk manis lor tukang tarik tiket kereta api datang anggap saja namanya parto minta tiket lor lewat nyanyian Rahul memberi tahu yang inti nih bahwa Selamet, Palmin, Asif dan Ujang gerombolan preman yang menculik wanita dan Rahul keempat orang tadi diusir parto tapi tiba-tiba parto malah dilempar keluar kereta api dan terjebur ke sungai lor Rahul yang awarnya seneng langsung ciut mendadak kayak kucing ke sirem air lor sementara itu temen-temen Rahul gak bisa menghubungi karena HP Rahul udah dibuang Rahul semakin kepo karena si cewek dan penculiknya dirasa akrab banget lor cewek cantik tersebut bercerita si cewek ini bernama Mina Locini Andaku Sundaram anak dari Dageswara Andaku Sundaram seorang mafia besar di kota Komban lor dan yang menculik tadi sepukunya sendiri yang kebetulan profesinya preman kampung dan si bapak menyuruh preman-preman tersebut bawa balik Mina ke kampung untuk dikawinkan dengan tanga Bali lor sambil makan tiul asep selalu mengawasi Rahul agar tidak kabur lor kereta berhenti di stasiun Singapura dan Rahul melihat kantor polisi sambil ngendap-ngendap kayak tikus Rahul ke kantor polisi Rahul menceritakan kisah penculikan dirinya dengan si Mina kepada Pak Ladu Sing Pak Ladu Sing gak nanggapin lor belum lima menit Selamet dan Parmin datang dan mereka justru bercanda dengan Ladu Sing Rahul selanjutnya disuruh balik ke kereta api lor Mina menjelaskan bahwa Singapura masih wilayah kekuasaan bapaknya lor Rahul meminta solusi ke Mina agar bisa keluar dari masalah penculikan Mina memberi tahu setibanya dikomban dan mereka menemui bapak E Mina ketika Mina memberi kode Rahul harus menganggukkan kepalanya lor Rahul auto ciut mendadak setibanya kereta dikomban lor Rahul disambut bapak E Mina beserta ratusan anak buahe dengan bahasa Tamil Mina dan bapak E ngobrol sedangkan Rahul cuma diem gak ngerti bapak E Mina sempat tanya siapa Rahul Mina jawab kalau Rahul pacatnya dan Rahul mau kawinin Mina Mina memberi kode Rahul supaya mengangguk tanda ia Rahul yang gak ngerti mengutai lor selanjutnya Rahul diarah anak buah bapak E dan dibawa ke komban lor dikomban Rahul disambut keluarga besar Mina dan dilateni dengan baik karena anak bos mafia mau kawin dengan pilihannya sendiri lor dikomban Rahul bertemu polisi bernama Samsil dari Punjabi lor Ladusing bercerita kalau pacaran dan kawinin Mina sama saja bunuh diri karena tangabali bakal bantai sapa E yang mau nyeleding dia lor gak selang lama tangabali datang naik mobil tangabali penasaran karena dengar kabar bahwa gepetannya di 4 cowok lain lor Rahul meminta bantuan Ladusing menerjemahkan percakapan tangabali dan bapak E Mina tangabali yang lebih gede badani dari Rahul membuat ciut nyali tangabali menantang caruk Rahul malam nanti kalau menang Mina mirip Rahul dan kalau kalah Mina mirip tangabali Rahul yang gak ngerti cuman oke oke wae siap bro kata Rahul Rahul langsung kaget setelah tahu ternyata yang percakapan tadi dirinya dengan tangabali ditantang caruk tiba E Rahul yang panik meminta tolong Mina jalan keluarnya Mina pun mendapatkan ide membawa kabur Rahul malam nanti malamnya masyarakat komban kumpul ingin menyaksikan caruk Rahul PS Tangabali memperebutkan Mina lur Mina berpesan agar Rahul bertingkah normal nanti akan dikode waktu yang tepat untuk kabur fokus Rahul ambiar ketika ada cewek bahenol ngajak Rahul nari dan nyanyi dandut koplo bareng Mina yang sudah persiapan kabur cuma bisa ngeluh dada lihat Rahul joget dangdut koploan lur gak lama kemudian Tangabali datang dan disambut Bapak Emina Rahul yang telir karena joget sambil minum citi ngomong lantur di depan Tangabali dan dikode dengan Bapak Emina sejurus kemudian Rahul ngambil motor dan berfreestyle di depan Tangabali Tangabali tersadar bahwa dia ditipu mentah-mentah bahwa aksi Rahul cuma pengalihan perhatian agar Rahul bisa kabur Tangabali kemudian nguruh anak buahe ngejar Rahul Mina cuma bisa bengong karena Rahul pergi sedangkan Mina ditinggal sendirian gak diajak kabur juga lur Rahul yang telir jatuh dari motor dan kebetulan ada polisi samsir di sana Rahul selanjutnya dibawa ke geladak kapal dan dipesenin pagi-pagi disuruh bangun dan disuruh kabur naik kereta jurusan dengi lur Rahul bangun kesiangan efek telir semalam lur Rahul kaget karena sudah berada di atas kapal penyelunduh BBM yang akan ke Sri Lanka Lagi asiknya debat dengan ABK tiba-tiba kapal mereka diberbek polisi laut lur Rahul dan ABK ditangkap dan dibawa ke pelabuhan untuk pemeriksaan sedangkan Mina sedih karena bakal positif kawin dengan Tangabali lur Rahul menjelaskan bahwa dia orang India asli dan dia viral banget di masyarakat komban polisi pun percaya Tangabali, Mina dan Bapak E serta masyarakat komban heran ketika akan akad nikah antara Tangabali dan Mina mobil polisi datang tanpa undangan lur Ladusing kaget setengah hidup setelah dibuka isi paketnya ternyata Rahul Selamet dan Asep serta Bapak Emina pura-pura menyambut baik Rahul dan menganggap Rahul keluarga besarnya Agar polisi tadi segera pergi dan selesai masalah lur Rahul kicep setelah Bapak Emina, Tangabali dan anak buai mau memberi perajaran Rahul Dilihat ada kesempatan Rahul mengambil parang dan mengancam akan bunuh diri Tapi Bapak Emina malah bilang silahkan kalau mau bunuh diri Dirasa gak mempan Rahul pun pura-pura mengancam akan menggorok Mina jika mereka masih mau menyerang Rahul Usahanya sukses, semuanya mendadak panik dan akhirnya Rahul bisa mendapatkan celah kabur naik mobil Gak mau gebetannya kabur, Tangabali mencoba menghadang Rahul tapi malah diancam parang Sempat terbawa mobil sampai akhirnya Tangabali dijorokin ke lumpur oleh Rahul Terjadilah batu kejar-kejaran Rahul dan anak buahnya Tangabali Namun akhirnya Rahul berhasil lolos dan melarikan diri lor Ternyata mobil gak bisa diajak kompromi dan terpaksa berhenti lor Setelah ngebul berasap, sempat terjadi debat Rahul dengan Mina karena Rahul sakar PDW Rahul yang lupa rimtangan gak sengaja mendorong mobil Karena posisinya di turunan danau, mobil pun melaju Mina panik dan menyuruh Rahul menghentikan mobilnya Tapi sayang, mobil tersebut positif nyebur dan kelelep di danau lor Rahul dan Mina adu mulut dan mereka memutuskan pergi ke arah yang berbeda lor Sementara itu Tangabali tambah jengkel kepada Rahul karena dikadalin kedua kali Rahul ditolak mentah-mentah lur setelah nyetrop truk Niatnya numpang sampai Delhi malah ditolak Karena sopir tahu kalau Rahul viral mendadak setelah bawa kabur anak gadis bos Mas Pia di komban lur Merasa Rahul viral dan jadi buronan, Rahul balik lagi ke danau untuk menemui Mina Dan berharap Mina bisa jadi pelindungnya lur Setelah perjalanan jauh, mereka sampai di desa Vidamba Mina berkomunikasi dengan penduduk kampung Rahul dan Mina disambut baik dan diarah ke penginapan lur Rahul yang penasaran bertanya ke Mina Kenapa mereka disambut? Mina menjawab kalau mereka berdua kabur karena Rahul sangat mencintai Mina dan mereka kawin lari Rahul merasa bersemangat karena Mina lebih cantik daripada biasanya Mina menjelaskan bahwa ada upacara adat gendong pengantin baru naik tangga ke puncak kuil lor Ternyata kuil berada di puncak bukit dan harus melewati puluhan anak tangga Rahul yang bersemangat menggendong Mina sampai benar-benar ke puncak kuil lor Mina awalnya ragu Rahul akan sampai ke puncak bukit Malah menjadi bingung setelah Rahul benar-benar menggendongnya sampai ke puncak kuil lor Mina bertanya-tanya dalam hati ini Apakah suatu saat Rahul akan benar-benar menjadi pacar dan suaminya Karena cuma Rahul yang berhasil menggendong Mina sampai ke puncak kuil Dan yang lain menyerah di perjalanan lor Pendeta berkata bahwa suami yang sukses menggendong istrinya sampai ke puncak kuil Bernikahannya akan langgeng dan diberkati lor Rahul menanggapi santai dan tidak percaya Tapi Mina justru yakin bahwa Rahul cinta sejati ini Mina pun berdoa semoga semua harapannya terkabul lor Mina tidak setuju Rahul akan pergi dari desa pidamba Karena penduduk akan kecewa perlakuan Rahul terhadap Mina Yang menyangka Mina istri Rahul Tapi Rahul malah nekat pergi lor Gak lama Rahul kepikiran Mina dan Mina berharap Rahul balik Gak lama Rahul balik dan Mina kaget Karena Rahul balik dengan muka bonyok Dibarengi tangah Bali dan anak buah elur Rahul dan Mina diseret Pendeta dan penduduk pidamba yang melihat kejadian tersebut Menghalangi tangah Bali dan anak buah elur Rahul diberi kunci mobil oleh Pak RT Dan Rahul dan Mina berhasil kabur Tangah Bali tambah dongkol karena dikadalin untuk kesekian kalinya lor Rahul membelikan tiket kereta untuk Mina agar bisa kabur ke Mumbai Tapi Mina menolak dan ingin ikut bersama Rahul Menaburkan abu kakeknya di Rameswaram lor Dalam perjalanan Mina merasa lebih dekat dengan Rahul Dan Rahul mulai merasa jatuh cinta dengan Mina lor Di Rameswaram Rahul menaburkan abu kakek Sugiyono Tapi Rahul malah terngiang-ngiang kejadian selama perjalanannya dengan Mina Rahul merasakan bahwa dirinya jatuh cintrong kepada Mina Dan Rahul ingin menikahi Mina dan sanggup menempuh segala resiko nilur Mina mengira Rahul akan membawanya pergi ke Delhi Tapi justru Rahul membawa Mina ke Komban lor Mina sempat memperingati Rahul kenapa membawanya ke kandang macan Karena nanti membuat Rahul akan modiar Rahul berkata apa yang dimulai akan di akhirinya Dan dia tidak akan lari dari masalah lor Rahul dengan pede berkata ke seluruh penduduk Ngomban Dan di depan Bapak Mina bahwa dia mencintai Mina Dan ingin menikahinya Dan Rahul sanggup melawan siapa yang menghalanginya Sementara itu Bapak Mina masih diem gak nanggepi lor Belum selesai Rahul kewar-kewar Tiba-tiba Rahul dipukul dari belakang Keletak Mina panik Namun dihalangi Bapak E untuk menolong Rahul Terjadilah perkelahian sengit Antara Rahul dan anak buai tangga balik Dan penduduk Komban lor Rahul mengambil sekop dan menghajat para kreman Sampai nyungsep nyungsep pur Namun serangan Rahul dipatahkan tangga balik tangga balik Membogem menghajar dan membanting Rahul Rahul benar-benar babak telur dihajar tangga balik Rahul tumbang setelah kena pukulan maut tangga balik Mina histeris namun tidak bisa berbuat banyak lor Karena ditahan Bapak E Rahul melek dan bangkit menghajar tangga balik Kali ini tangga balik kelabakan Karena Rahul mendadak super kuat Perkelahian sengit terjadi kembali Sampai akhirnya tangga balik terpocok Karena tidak dibacok Rahul dengan para tangga balik Paswah Semuanya terdiam Menduga langkah Rahul selanjutnya Apakah tangga balik digorok atau tidak Sementara Bapak Emina masih stay mantai terus Tapi ternyata Rahul justru memberikan kesempatan hidup tangga balik lur Tangga balik mengatakan bahwa ia kalah dan menyerah Bapak Emina berkata bahwa Rahul pemenangnya dan kuat seperti dirinya Dan berhak menikahi Minah Semuanya bergembira Tamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton